Halo 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 kembali lagi bersama saya indy di video my time at force ya jadi sekarang Mas Jay bakal lanjut lagi Oh ini fuel depleted Kenapa nih Oke jadi progress selanjutnya adalah saya pengen bikin alat-alatnya jadi yang lebih canggih gitu ya oke jadi dari mulai cutternya kemudian furnishnya segala macam nanti saya akan rubah lagi pokoknya untuk kali ini saya bakal upgrade-upgrade dan nanti kalau masih ada waktu saya bakal jalan-jalan juga oke kita lihat disini progress untuk research ya, researchnya udah dapet recycle machine ini recycle machine buat apa saya gak tau juga tapi kita dapet jadi karena udah dapet recycle machine kita nanti bakal jalan ke research center lagi ya, oke saya cek dulu recycle machine itu kayak apa sih bentuknya ya, kita cek recycle machine mungkin di belakang sendiri mungkin nah ini hardened clay 10 kemudian ini steel pad 5, waduh steel pad ini butuh banyak terus ya terus-terusan harus bikin, hardened clay itu pake blender ya kayaknya oh iya ini bener dan butuhnya banyak lagi, cuman tempering liquidnya ini saya gak bisa dapetin lebih banyak lagi kalau gak pergi ke itu ya, apa namanya hazardous ruin oke, kita urus dulu ternaknya kita pet kalau untuk makanan masih aman ya oke, pet lagi itu udah 12% di bebek sama ayamnya ini bebeknya 9% oke oh ini kayaknya bisa ngaruh kah kalau kita pet terus gitu kayaknya sih enggak ya yaudah sehari sekali aja udah daripada ngabisin waktu nah disini waktunya bener-bener cepet banget oh iya dan kita bisa dapet animal faces dari sini jadi lumayan dapet 1-1 gitu ya oke sapinya jadi saya ternak sapi 2 kambing 2 bebeknya juga 2 ayamnya 2 ya tapi untuk kuda belum punya sama ini saya juga lagi pasang jebakan untuk colorful lama enggak tahu udah ketangpah atau belum ya, belum juga oke placebite berarti untung-untungan ya ini ribet juga ini oke, dan disitu ada misi saya enggak tahu juga belum lihat misi apa ini apa ini di desktop oh kita bisa pasang di desktop disini ya oke ada lagi power on ini chicken run waduh ayamnya si Emily lagi tuh kayaknya oke kita ke tempatnya Emily dulu ya kita bantu Emily ini ada hairball jangan sia-siakan kalau nemu hairball lumayan bisa dibikin untuk item healing ya penting banget apalagi kalau kita sering jalan-jalan ke hazard dust ruin kayak gitu dan saya juga masih penasaran sama hazard dust ruin yang level lebih tinggi ya level 4 kita belum nyoba nanti kapan-kapan kita coba oke ini kayaknya berapa kali dia ayamnya ini terus oke kita bantu deh nangkepin ayam pick up masukin pick up lagi eh pick up F ya oke masukin lagi put in satu lagi pick up oke oke sorry to bother you again oke ini udah pernah ya sebelumnya bantuin seperti ini oke mumpung udah sampai sini kita sekalian nyari animal faces ya biasanya ada nah tuh kan ada satu dua ada lagi tiga ya tiga ya oke lumayan masing-masing dapetnya segini oh ini ada apa ini oh kirain bisa diambil ternyata enggak oke disini ada tiga di kandang sapi sama kuda itu tempat kudanya biasanya ada juga kita lihat sejauh ini saya belum lihat ini agak sulit untuk ngelihat disini hmm harusnya ada sih oh ini ada dua disini oke lumayan oke mungkin itu aja dulu kita balik ya ini kita coba kesini kali ya oh ini ada commerce commission oh iya commissionnya saya udah bikin umbrella ya tinggal dikasih aja oke sip kita lanjut umbrella itu bahannya pake itu ya pake apa tuh bulu babi jadi pake bulu babi terus durinya itu ya terus dibikin payung gitu cukup aneh sih memang tapi ya masuk akal mungkin durinya itu panjang kayak rangka ini ya apa namanya payung gitu oke kita langsung kesana aja ini barangnya kepenuhan sih ya kita taruh dulu deh oke steel plate oh iya dan saya juga bikin dua industrial furnace karena ini untuk bahan bikin cutternya juga pake ini makanya saya bikin mungkin misinya nanti nanti-nanti aja kali ya ini kita urusin ini dulu oke nah ini comprehensive cutter nah ini comprehensive cutter itu pake industrial furnace comprehensive grinder juga sama dan ini saya udah siapin juga steel cell nya mana sih nah ini ada 4 jadi saya udah siapin untuk bikin comprehensive cutter sama comprehensive grinder ya jadi grindernya kita harus angkut juga bentar ini kita cancel sebenernya gak perlu gak perlu di cancel sih ya kita take dulu masukin ke inventory oke nanti kita bakal taruh kita bikin comprehensive grinder dulu ya build ini kita rakit sekarang ini sama ini oke kita masukin dulu grindernya sip industrial furnace udah kemudian bahan lain itu steel plate sama steel cell oke steel cell nya sip selesai sudah airnya dan kita dapet comprehensive grinder ini alat yang lebih bagus daripada grinder biasa ya tapi makan tempat gak nih mudah-mudahan sih gak ya coba gimana nih posisinya agak makan tempat ya oke kayaknya gak bisa disini deh kalau disini aja gimana oke bisanya disini oke gak apa-apa kita lihat craftingnya ini harusnya bisa banyak sih ya oke jadi bisa lebih banyak barang 50 ini yang bisa diproses tapi powernya harus pake condensed power stone waduh ini dapetnya dari mana lagi ya elah ini saya gak tau ini condensed power stone itu kayaknya bikin sih ya coba saya cek dulu dia dari power stone gitu mungkin condensed power stone wah ini repot sih oke jadi kayaknya belum saatnya saya bikin itu disini gak ada condensed power stone waduh ribet ini padahal gak bisa dipretelin ya yaudah kalau gitu kayaknya bakal bikin grinder satu lagi nih grinder biasa ya grinder grinder ini advance giver perlu juga nantinya nah ini condensed powernya itu dari mana saya belum tau oke kalau gitu saya naruh-naruh barang dulu nanti kita bakal berangkat ke hazardous ruin mungkin ya oke ini material yang udah jadi kita taruh dulu untuk industrial furnishnya kita taruh dulu ya sementara oke tip kayu-kayu oke ini taruh dulu deh oke ini material ada lagi oh ya resin ini tadi belum kotoran sama telur nanti ini animal gak ada ya gak ada wah ini ada jadi material nih taruh dulu oke tip makanan telur kemudian untuk farm oke ini oh ya ini saya bikin fertilizer dulu herbal juice sekalian oke fertilizer well untuk condense power stone nya nanti kita akan cari tau tapi memang serunya game ini itu ya kita cari tau apa yang kira-kira belum ini oke ini yang belum kita ketahui kita cari tau itu enaknya disitu oh ya ini kasih makan dulu ikannya nanti mati malah repot ya kalau kasih makan ikan disini tiga kurang ternyata satu lagi masih kurang satu lagi masih kurang juga kita ambil dulu dock nya saya punya banyak tapi emang bawahnya dikit-dikit oke 50 saya mulai taruh disini oke lalu sedia di tas ini ya satu lagi cukup lah oke cukup itu ikannya udah relic ini relic ya oke kita berangkat dulu untuk ngasih payungnya sama sekalian ini gak tau misi ada misi apa tapi ya kita lanjutkan sekarang ya nanti ke hazard ruin nya mungkin agak belakangan aja oke mana nih oh ini nih lagi jalan ternyata ternyata bu Lucy yang minta umbrella oke thank you tip udah kita balik dulu ke restoran ya restorannya pak janggu itu kayaknya dari dalem sih oh ini kita kita suruh ngobrol ngobrol sama pak janggu langsung power on ini ada masalah apa dia hey young one saya punya masalah dengan ruang game the electric box all set seems to have gone kaput think you can fix this one up for me sure sound easy oke kita disuruh memperbaiki ini ya kotak listrik jadi kita coba cek fix not enough material oh all part 3 small silicon chip 1 coba kita punya gak ini small silicon chip nya sama all part nya juga 3 mudah-mudahan ada ya ada di electronic part ini ini 3 eh banyak kan kalau dibawa semua 3 aja oke 3 sama small silicon chip itu yang ini ya ini butuh 1 oke udah kita benerin sekalian jadi cuman perlu itu mudah-mudahan gak butuh apa-apa lagi ya oke jadi listriknya error gitu tip talk with janggo oke janggo ada disitu gak ngobrol lah malah duduk oke interact this decision to be jolly thank you for fixing the electric box no my game room can keep on running again oke chip kita dapat relationship dari pak janggo sama mbak sunya ya oke kemudian kemana lagi kita misinya udah selesai semua ini kita gak bisa ngambil misi ya karena baru hari ini kita nyelesihin misi commission jadi yaudah kita berangkat aja ke ini hazardous ruin level 4 ya mumpung waktunya juga masih panjang dan itu kayaknya sih sulit tapi gak ada salahnya untuk dicoba hazardous ruin itu ada disini oke kita pakai diri transport ya lebih cepat cuma 25 menit oke oh iya dan ini karena sekarang udah ada fitur foto ya kita bisa foto makhluk-makhluk yang belum pernah kita jumpai sebelumnya coba kita foto oke dari jauh bisa gak foto ini sebentar oh itu bisa tuh oke sampai ada tandanya kita berhenti dulu sebentar oke dapet sip ini namanya apa ya pick kok atau apa gitu ya burung lah gak tau dikasih nama ini aja oke udah sip ini masuk ke collection di foto album collection kita nambah nih harusnya nah ini pinecock ya namanya malah kayak saya kasih nama ini lagi oke gak apa-apa jadi gitu kita cuma disuruh foto nanti yang lain juga slurpee atau apa gitu oke ini daripada kelamaan udah jam 18 ini makan waktu 4 jam juga jadi lama ya eh 5 jam malahan 5 jam berarti sampai jam 1 nih saya gak tau bisa atau enggak nih kayaknya waktunya terlalu sore ya tapi ya gak apa-apa kita coba aja nanti kalau tepar di jalan ya udah ya resiko oke kita mulai aja when you cannot find the mission target you cannot you can open the wordmark to find the mark oke itu ada tips dan saya harus kesini memang karena saya perlu item-item tertentu ya oke ini inventory saya bawa peluru juga saya pake pistolnya sekarang ya ayoloh oke sounds easy ayoloh gak bisa deket satu-satu ya gak bisa barengan oh bisa bareng oke overwire wuu dapet dropannya banyak juga ini kalau belum dibuka kita bisa nembak gak oh bisa tapi sama juga dia juga nembak ya oke tapi kayaknya lama ini pake pistol gini ya oke kayaknya saya pake pedang aja deh lebih seru pistolnya lama soalnya oke ayoloh satu persatu sip oke nice disini dapet banyak banget item ya oke untung saya udah ngosongin inventory jadi lumayan longgar oke ini baru lantai 1 nih lantainya cuma ada 5 disini oke open tapi untuk bossnya gak tau nanti gampang atau enggak oke handy red sip udah gak ada lagi yang lain lanjut ke lantai 2 ya waduh ini memang agak cukup menegangkan juga sih karena lantai terakhir di hazardous ruin oke ini kita semacam puzzle gini gak boleh jatuh gimana caranya coba oke pelan dibawah ada box gak kira-kira emm gak ada ya anggap saja tidak ada tapi harus kemana kalau gak ke bawah ke atas kah oh iya ke atas nih cukup membingungkan ayo loh ada red rat disini tikus merah disini ada bandy rat oke kita masih nyari yang namanya ini ya animal skeleton belum ketemu dari kemarin kurang 1 aja biar bisa upgrade pedang oke sip ada box disini pintunya kemana tapi oh masih ke atas lagi bener kah ke atas cukup ribet juga ya ini tuncat aduh jatuh ouch yah sampai bawah lagi dong aduh naiknya gimana nih lewat pipa ya oke pelan deh pakai acara jatuh segala oke kemana tadi kesini ya ini cukup membingungkan jalannya karena kayak bukan router-router pada umumnya sih oke ini kesini habis itu naik bukan kesitu tapi kesini tadi salah jalan ada lagi yang perlu diperhatikan disini itu waduh ada router hmm nice ntar santai oke gak ada yang ketinggalan kan ya oke gak ada eh ya elah jatuh ke bawah lagi oke emang harus hati-hati banget mana coba tadi ya elah sampai pakai acara jatuh segala oke sekarang udah agak hafal jalannya jadi ya yang penting hati-hati banyak lubang 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 sekecil ini tetap jatuh ya oke sini sini ini hati-hati nih loncat oke pas gak ada lagi ya oke kita tinggal menuju ke lantai tiga ini meskipun lantainya cuman segini tapi tantangannya itu loh ribet banget ini ada apa lagi nih oke oh ini ruangan-ruangan yang ada penjaganya aduh dibakar ampun wah ini juga ada musket fine must find hmm mam mam oke teras juga survei waduh muncul dari belakang oke clear oke waduh ngembak wuj oke nice oke nice eh ada lagi oh gak ada saya kira ada soalnya tadi di minimap masih belum hilang player dream player rim player rim oke dapet tempering liquid dari situ ternyata kita butuh banyak banget tempering liquid oke jadi ini keputusan yang tepat saya main ke sini oke naik level kita cek untuk karakternya ini saya tingkatin dulu oke kurang satu lagi nanti kita tambah biar bisa ngambil ini ya change dropnya biar dua kali lipat kalau kita bunuh sesuatu oke eh ngawur ini air beracun saya malah jalan dengan santainya oke gak ada bok gak ada bok luar sini aja eh jatuh lagi ini bikin panik deh ada alarmnya gitu oke tip gak ada sesuatu itu pintunya kesana ya tapi kita kayaknya bakal lihat-lihat dulu sekitar sini nah di atas ada box di atas ada box dan disini ini saya juga gak tau ada apaan sesuatu yang tersembunyi mungkin loh ini kok kena racun disini ouch oke kosong oke aw 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 jatuh segala susah banget lewat ini loncat oke loncat lagi nice ini baru lantai 3 ini baru lantai 3 silicon chipset lumayan lanjut lagi ke lantai 4 paselnya masih agak sama ruangannya oke lewat sini bisa iya agak mirip-mirip ini ruangannya lantai 4 jadi random ya kalau kita masuk kesini ini kalau kita kesini lagi gak ada apa-apa nih tapi ya biasanya mungkin ada box gitu ya oke ini gak ada ancaman yang serius dari monster oke lantai 4 aman kita tinggal lanjut ke lantai 5 ini kayaknya bossnya ini udah kita lihat aja bossnya sama atau enggak ya oh sama tapi saya mau coba pakai triple barrel snake bite kira-kira gimana gak tembak dari sini awas dia nembak juga awas dia nembak juga gak cocok kalau kita nyerangnya pakai ini tuh kan tidak cocok kelamaan jadi dia pakai ini aja oke lari nah mungkin kalau lagi kayak gini tembak gitu ya baru pedang lagi oke awas tembak oke awas tembak lagi tip awas tembak lagi tip oke awas hati-hati oke saya lupa saya lupa dengan serangan itu oke ouch ntar isi darah dulu aduh gak ada waktu untuk isi darah aduh malah menjauh sedikit lagi oke kalau gitu saya paksain aja serangannya cuman gitu oke paksain sedikit lagi nice wih ruin adventurer saya dapet achievement unlock ini kill count lion claw apa ini dapet sarung tangan attack boxing glove that look like lion claw can cause the great deal of damage to enemies ini bukan aksesoris ya tapi senjata damage nya 150 kalau pedang kan 90 berarti damage nya bisa gede dong daripada pedang ya wih dih wih wih ngeri juga dapet sarung tangan begini sarung tangan cakar singa ya wih dih mantap mantap oke dan barang lain apa aja tadi oke ada kayak gini tempering liquid juga dapet cuman sayangnya ini ngabisin waktu 5 jam ya dan ini kayaknya udah jam 1 malem atau jam setengah 2 malem mungkin nantinya kalau kita keluar coba aja nanti kita lihat oke kita hancurin dulu box nya udah ya exit tapi ini senjatanya cukup aneh sih gede banget tangannya wow oke sip ini udah clear semua exit ruins ya ini kita bisa masuk ke tempat lain juga sebenarnya tapi waktunya gak ada kita harus pulang dan ini kayaknya dd stopnya stop transportnya udah ini ya dd transportnya udah tutup kalau kita pakai kayaknya udah gak bisa jam segini coba ya kita coba kalau bisa oke kita coba untuk pulang oh masih bisa ternyata jadi ada waktunya juga sih kalau sumama terlalu malem itu udah gak bisa tapi ini ternyata masih bisa jadi kita bisa pulang ke rumah dan ini udah jam 12 malem ya oke sip car call ini juga mau saya benain lagi sih posisi kandangnya harusnya di belakang ya terus ini baru di depan gitu ini emang harus dipindahin satu persatu coba sementara kita pindahin aja dulu disini aja oke sementara ya oke atur-atur dulu sip karena tanahnya terbatas jadi besoknya kita ke ENG construction untuk ngatur ini ini jeleknya sih karena gak bisa diatur sekalian disana gitu loh jadi ribet makanya harus saya pindahin manual dari sini waduh ini barangnya gede banget oke nanti kita bisa rapiin lagi pokoknya dipindah sini aja dulu oke pindah 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 waduh waktunya habis waktunya habis saya harus udah tidur oke tinggal dua nanggung sih bisa lah ya coba oke satu lagi ada di belakang nanti begitu ini beres kita nanti pindahkan untuk perabotannya oke udah pulang udah jam 2.40 ini udah terlalu larut malam oke kita tidur dulu klip siap ini tinggal benerin aja sih halamannya ini rumahnya juga masih belum rapi sebenernya nanti kita rapikan lagi kalau udah diperbesar ya oke exit kita oh iya saya lupa gak ke research center ya itu dapet surat apa tuh kita lihat coba from city hall oke we have important announcement at tonight fireside meeting in pitch plaza please try to make it oke jadi nanti malam bakal ada ini ya pertemuan di pitch plaza seperti biasa yang dulu saya pernah ke apa namanya kelewat gitu tapi saya ngulang jadi ini saya sekarang jangan sampai kelewat lagi mungkin waktunya saya akan habiskan untuk ngatur ini aja dulu ya apa namanya untuk ngatur halaman rumahnya biar agak rapi jadi biar fokus aja disini gak usah jauh-jauh mainnya oke seperti biasa kita urusin pathnya oh iya untuk jebakannya gak tau udah berhasil atau belum nanti kita cek oke animal faces jebakannya ada yang ketangkep gak wah gak ada oh iya saya lupa gak naruh lettuce sama ininya ya yuk ini udah bisa di harvest nih lettucenya dapet 6 oke path dulu kita elus-elus dulu si ayamnya sama bebeknya oke sip oke kemudian ngambil cumin bentar ya cumin 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 oke sip kemudian apalagi ya oke kayaknya pertemuannya gak bisa hari ini ya karena kalau saya lanjutin saya bakal videonya ini bakal panjang banget karena tadi abis kita selesai ke hazardus ruin level 4 itu udah ngabisin waktu banyak jadi mungkin ini sampai disini aja dulu untuk videonya nanti akan saya lanjutkan di video selanjutnya ya oke cukup sekian jangan lupa klik like share dan subscribe keep calm and enjoy gaming subscribe sub indo by broth3rmax